Terima kasih telah menonton Di bulan Ramadan tahun ini, tak sedikit yang sudah merencanakan untuk kembali ke kampung halaman untuk menikmati momen berlebaran bersama keluarga. Pada akhirnya kebiasaan ini tak cuma berupa jadi budaya, beberapa menganggapnya sebagai ritual wajib masyarakat Indonesia. Apalagi saat lebaran seringkali mudik dilakukan dengan jumlah masif oleh masyarakat Indonesia. Lebih mengejutkan lagi adalah fakta bahwa ternyata yang melakukan mudik tak cuma masyarakat muslim saja. Beberapa sumber mengatakan bahwa mudik juga dilakukan oleh para penganut non-muslim di event-event keagamaan atau hari libur tertentu. Dari Wikipedia dan beberapa sumber lainnya, fakta unik menghimpun beberapa fakta yang cukup menarik dan cukup jarang diketahui. Inilah dia sejumlah fakta menarik mengenai mudik alias pulang ke kampung halaman. Mari disimak ulasannya. 1. Asal nama mudik Jika ditelaah lebih lanjut, sebetulnya bentuk format dari mudik bukanlah mudik, tapi pulang kampung. Namun mungkin karena bahasanya lebih mudah untuk diucapkan dan lebih singkat, makanya istilah mudik jadi lebih populer untuk diucapkan masyarakat Indonesia. Lantas, dari mana istilah mudik ditemukan? Tak cukup jelas juga, tapi disebutkan bahwa istilah ini muncul dari istilah udik yang berarti hulu. Konotasi bahwa udik berarti daerah yang kedesaan juga diperkuat fakta bahwa yang melakukan mudik merupakan masyarakat yang ingin kembali ke kampung halamannya. 2. Negara Ternyata bukan Indonesia saja yang melakukan tradisi mudik alias pulang kembali ke kampung halaman untuk bertemu dengan sanak famili. Negara-negara seperti Bangladesh dan India merupakan dua negara lain yang juga melakukan tradisi mudik. Agak aneh, karena dirasa bahwa negara-negara pelaku tradisi mudik merupakan negara berkembang dengan jumlah masyarakat yang besar dan dilakukan beramai-ramai. Efeknya, negara yang berkembang kadang masih kerepotan dengan tradisi mudik. Hal ini tak terjadi di negara-negara maju seperti yang ada di benua biru atau Amerika. Namun hal tersebutlah yang membuat negara Indonesia yang tradisi bersosialisasinya tinggi untuk tetap terasa istimewa. 3. Transportasi Fakta yang terjadi bahwa setidaknya hingga pada tahun 2019 yang lalu jalur darat masih mendominasi pilihan transportasi karena murah dan mudah. Pada tahun itu, didapatkan fakta bahwa kegiatan mudik dari wilayah Jakarta dan Jawa Barat menuju Jawa Tengah adalah yang tertinggi di Indonesia. 4. Lapisan Masyarakat Sejatinya, seluruh lapisan masyarakat ingin ikut merasakan kembali ke kampung halaman dan liburan bersama keluarga. Dan hal tersebut diperinci dengan beberapa fakta yang didapatkan tentang profesi dan pekerjaan dari masyarakat yang bermudik. Sekitar 28 persen dari pemudik adalah pekerja swasta, 27 persen adalah wira usahawan, 17 persen terdiri dari ASN, Polring Teni, serta 10 persen adalah pelajar atau mahasiswa perantauan. Kepastian untuk melakukan mudik lebaran 2022 akhirnya diumumkan. Setelah dua tahun dilarang karena wabah COVID-19, Presiden Joko Widodo akhirnya memperbolehkan masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran dipersilakan, juga diperbolehkan, kata Jokowi dalam keterangan pers melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu tanggal 23 Maret 2022 lalu. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilakan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster. Serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Ada pun beberapa tips penting yang harus diperhatikan saat melakukan mudik agar tetap aman dan sehat. Istirahat yang cukup sebelum berangkat, rencanakan perjalanan dengan matang, beristirahat bila lelah, bawa obat-obatan pribadi, hindari makan sembarangan selama perjalanan. Demikian fakta menarik tentang mudik di Indonesia. Semoga perjalanan mudik Anda ke kampung halaman selamat sampai tujuan. Terima kasih sudah menonton.